Intro Kehadiran dini untuk kembali syuting dalam sinetron ini akan menjadi salah satu peran penting untuk bisa mengungkap sebuah kelicikan, kejahatan Flora dan juga Bram dan nampaknya kita tahu sendiri guys dimana Andrew yang kali ini mendapatkan sebuah surat dari pria misterius ternyata selama ini dini masih hidup dan diselamatkan oleh warga setempat dan kali ini pria misterius tersebut yang telah menolong dini tentu dalam hal ini kita juga akan sangat mengejutkan akan sangat semakin seru dalam cuplikan trailer hari ini kita bisa lihat kalau dini kali ini akan benar-benar membalaskan dendamnya terhadap perlakuan Bram dimana dini pun disini secara diam-diam ingin menghabisi Bram di sebuah rumah sakit dampaknya dini sendiri disini sudah mengetahui siapakah dalang-dalang pelaku yang selama ini menyebabkan dirinya Pak Mario dan juga Sakinah yang harus menjadi salah satu korban kekejaman dari keluarga Bram ini guys dimana dini yang saat itu sempat mendatangi ruangan dari seorang Bram nampaknya Bram pun merasa terkejut dengan kehadiran sosok dini yang kali ini secara tiba-tiba mendatangi dirinya dan dini pun disitu langsung saja mengancam kepada Bram apabila disini Bram masih melakukan aksi kejahatannya terhadap Sakinah dengan keluarganya apalagi melihat kehancuran dari Dennis dan juga Sakinah tentu dini disini tak akan tinggal diam dini sendiri akan menghabisi orang pertama untuk supaya bisa menindaklanjuti terhadap Bram namun sepertinya guys dengan ancaman ini dimana nantinya Bram pun akan cerah dengan perbuatannya yang pada akhirnya dini disini akan melakukan aksinya mengancam kepada Bram untuk tidak melanjutkan aksi heroiknya tersebut tentunya guys di alur cerita mendatang kita tahu sendiri kalau kehadiran dini akan menjadi peran penting peran utama untuk bisa mengungkap sebuah kelicikan dan kejahatan yang dilakukan oleh Bram dan juga anaknya tersebut lalu bagaimanakah reaksi dari seorang Andrew ketika ia mendengar sosok kabar dini ya guys dan kemali syuting dalam sinetron ini namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas dan tak lupa seperti biasa saya pun akan selalu setia mengabsin dari kota mana saja kah para penggemar, para pecinta, dan para pen setia sinetron ini silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar disinilah dimana Andrew pun ketika dirinya benar-benar ingin pergi ke suatu kantor nampaknya ia mendapatkan sebuah surat dari penjaga sapam yang pada akhirnya disini Andrew pun merasa terkejut ketika dirinya mendengar ataupun membaca sebuah surat tersebut dimana isi surat tersebut kalau saat ini Dini masih hidup dan diselamatkan oleh orang ini guys ternyata pria misterius tersebut yang telah menyelamatkan Dini sehingga kali ini Dini pun akan benar-benar melakukan balas dendamnya terhadap perlakuan Bram nampaknya Dini juga sudah mengetahui asal-usul kelicikan dari seorang Bram dan kali ini juga dimana Andrew sendiri yang akan benar-benar mencari tahu tentang keberadaan Dini dan siapakah orang tersebut ternyata pria misterius tersebut pun sempat menaiki sebuah sepeda motor guys nampaknya ia juga sempat memakai helm nampaknya Andrew juga disini sangat begitu penasaran siapakah orang tersebut yang kali ini benar-benar mencoba untuk menerornya ataukah mungkin disini orang tersebut pun akan benar-benar memberi tahu tentang keberadaan dari sosok Dini dan mudah-mudahan saja ya guys kali ini Dini tidak benar-benar nampak namun pada akhirnya Dini sendiri yang akan membalaskan dendam perbuatan dari seorang Bram yang kali ini sungguh tega menghabisi nyawa Marni dan juga dirinya dan kali ini kita tahu sendiri dimana Dini yang secara tiba-tiba datang ke ruangan dari Pak Bram dimana Bram pun disini merasa terkejut dengan kehadiran sosok Dini yang akan membalaskan dendam terhadap perbuatannya tersebut dimana Dini kali ini benar-benar sangat sungguh muak melihat kelakuan dan kelicikan dari seorang Bram apalagi kali ini Bram masih saja melakukan aksinya walaupun ia masih terbaring dalam sebuah rumah sakit dalam adegan kali ini kita juga mengetahui ya guys nampaknya kekesalan dari seorang Sakina sudah diluapkan sudah meledak dan habis sudah kesabaran dari seorang Sakina nampaknya disini Andrew maksud saya Dennis benar-benar dimarahin habis-habis oleh seorang Sakina dimana Sakina kali ini memegang tangan Dennis agar supaya bisa memegang perutnya tersebut apakah ini adalah masa depan kamu ataukah memang tidak perlu dilengan masa depan temu tentunya guys Sakina yang saat itu sempat dibawa ke rumah sakit oleh seorang Rangga karena kita tahu sendiri disini Dennis sudah terjebak dengan settingan dari seorang Flora yang nampaknya Flora tidak menginginkan hal-hal yang memang membuat Dini pun akan sangat kecewa apalagi melihat kondisi Dennis yang kali ini lebih perhatian terhadap Sakina tentu Flora akan memanfaatkan situasi tersebut guys Flora disini seakan-akan menyeting semuanya agar supaya nantinya preman tersebut pun menjebak dirinya dan pada akhirnya Flora pun disini bisa menghambat waktu Dennis untuk tidak sigap pergi ke suatu rumah sakit namun kita tahu sendiri ya guys Dennis langsung saja dengan sigap pergi ke rumah sakit namun disitu Dennis benar-benar dikejutkan dengan adanya sosok Rangga yang kali ini sudah menolong Sakina dan juga Ibu Laujak pergi ke suatu rumah sakit justru Dennis disini tidak mengucapkan terima kasih malahan Dennis lebih merasakan kecemburuannya tersebut dan melampiaskan amarahnya tersebut kepada Rangga karena seharusnya disini juga Rangga benar-benar murka terhadap perlakuan Dennis apabila Dennis disini lebih mementingkan Sakina namun kenapa Dennis lebih mementingkan Flora yang kali ini lebih berpihak kepada sang istri tercintanya namun Flora bukanlah siapa-siapa disini Dennis pun tidak terima dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Rangga sehingga terjadilah suatu perkelahian apabila disini Dennis benar-benar bisa menahan rasa murkanya tersebut kepada si Rangga ya guys dan kita juga bisa melihat disini Sakina benar-benar murka dengan perlakuan dari seorang Dennis yang kali ini lebih perhatian terhadap Flora dan memprioritaskan Flora nampaknya disini Dennis juga mendapatkan tamparan keras tamparan tajam dari seorang Sakina ketika ia pun merasa kesal karena pada akhirnya ketika Sakina sulit ketika Sakina mengalami sebuah kontraki yang cukup hebat namun pada akhirnya Dennis masih saja mengikari sebuah janjinya dan ia juga malah lebih bermesraan bersama dengan Flora ternyata Dennis memang sudah terjebak dalam hasutan dan rayuan dari seorang Flora ini guys dimana kali ini kita juga bakal dikejutkan dengan adegan yang sangat semakin seru ketika melihat adanya sosok dari seorang Andrew yang mendapatkan sebuah surat tentang adanya Dini dan mudah-mudahan saja guys dengan kehadiran Dini kali ini akan bisa menambah situasi yang aman dan bisa mengancam kepada Pak Bram juga dan nampaknya juga Bram disini akan benar-benar mendapatkan ancaman dari seorang Dini dimana Dini pun disini akan melakukan ancaman apabila Bram disini tidak menahan aksinya tersebut dan pada akhirnya Dini akan melakukan aksi heroiknya membalas dendam terhadap perlakuan Bram lalu bagaimanakah alur cerita selengkapnya dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati 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 selamat menikmati